Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Ana Rosyana Oke di video kali ini Saya ingin men-sharing Sebuah minuman herbal Yaitu teh herbal Yang saya selama ini minum kurang lebih Satu bulan lebih Dan penyakit yang saya derita langsung sembuh Penasaran? Tonton video ini sampai akhir ya guys Tapi sebelumnya Saya ingin menceritakan kondisi Kesehatan tubuh saya Pertama saya punya ma Riwayat ma yang sudah lumayan parah Dan yang kedua Saya pernah operasi tulang belakang Nah Terus Yang ketiga Kemarin itu kaki saya Paha bawah samping ini Sakit Sakitnya itu tidak sakit Tapi tidak nyaman banget Seharian Kadang kalau berdiri terlalu lama Itu semakin sakit Dan saya tidak tahu itu Apa penyebabnya Saya pernah ke dokter Terus dikasih obat Kayak obat anti nyeri dan segala macamnya gitu Cuma Gejalanya itu tidak berkurang Cuma berkurang sedikit Tapi nantinya dia Gitu lagi Setiap hari begitu Sakitnya itu tidak hilang-hilang Saya juga pernah Pergi Ke Sinseng Buat Minum obat tradisional Tapi Dia juga ada Kasih aku obat Pil-pil gitu ya Saya juga tidak tahu itu apa Katanya itu buat tulang dan segala macam Saya minum Terus Gejalanya juga Kurang gitu Jadi Saya Sempat pasrah Sebenarnya Maksudnya itu putus asa Kok tidak bisa sembuh Ini penyakit apa Gitu loh Nah Saya sih tidak pergi periksa Secara spesialis Ke dokter spesialis Tidak periksa Dan saya tidak tahu penyebabnya apa Pokoknya Mungkin uratnya sakit Atau Ligamennya Atau Ototnya I don't know Nah Terus Saya langsung teringat nih Tiba-tiba teringat Mungkin Ini Apa sih Kayak Pertolongan dari Tuhan Gitu ya Saya teringat Saya pernah nonton Video Katanya Yang sering Sakit badan itu Minum Ramuan kayak gitu Itu bisa sembuh Nah Saya langsung coba Nah Satu lagi Yang mau saya Attention ya Teman-teman Jangan Sembarangan minum juga Misalnya nih Teman-teman Mau coba Kalau sering sakit-sakitan Kayak sakit badan Sakit sendi Segala macam Katanya sih bagus ya Cuman kan tergantung Kondisi tubuh Masing-masing lagi Ada yang cocok Ada yang enggak Jadi kita pandai-pandai Menilai Kondisi tubuh kita Dengan obat yang kita minum Atau herbal yang kita minum Gitu ya Nah ini bahan-bahannya tuh Seperti begini Oke deh teman-teman Inilah bahan yang saya sebutkan tadi Untuk membuat teh ya Yang pertama Yaitu Red dead Atau Angco merah ya Saya ambil 3 biji Atau 10 gram ya Kira-kira Terus Yang kedua Yang kedua Yang kedua yaitu Daun pandan Kira-kira Secukupnya Atau 10 gram Selanjutnya Ini adalah Goji berry ya 10 gram juga Terus Cahe Secukupnya Atau 10 gram Nah Kalau misalnya Teman-teman Mau lebih pedas Boleh ditambahin sedikit Tapi jangan Sampai kebanyakan ya Terus Yang terakhir Adalah Serai Serai juga 10 gram Atau Kalau misalnya Yang kecil Bisa pakai Beberapa Batang Ini saya pakai Satu batang Karena lumayan Gede ya Terus Digeprek Kayak begini Pastikan Semua bahan Sudah Tercuci Dengan bersih Ini saya Udah cuci bersih Terus Serainya Saya potong Jadi dua Udah digeprek Ya guys Terus Daun pandangnya Saya potong Potong Kayak begini Terus Kurmanya Atau Red deadnya Saya biasa Potong Kayak gini Saya ini Beli Yang udah Bijinya Yang udah Dibuang Jadi Tinggal Digunting Gunting Begini Nah Teman-teman Kalau ada Bijinya Bisa Bisa gunting Kayak begini Untuk membuang Bijinya Saya kasih contoh Biasa saya Beli ada biji Saya potongin Gini Nah Nanti saya potongin Lagi Nah Saya potong Gini Karena Supaya Nanti Kuah Yang Eh Kuah Teh Yang dihasilkan Itu Lebih manis Karena Sari-sari Dalam kurma Ini kan Manis Jadi Kita Tidak Perlu Tambahkan Gula Lagi Dan Rasanya Lebih Enak Daripada Kurma Utuh Tidak Dipotong Begini Nah Habis ini Tinggal Kita Rebus Ya Guys Nah Rasa Dari Dari Teh Ini Itu Kayak Wangi Ada Wangi Serainya Pandan Sama Sedikit Manis Manis Karena Manis Itu Dari Si Angco Angco Merah Red Cina Kurma Merah Cina Nah Terus Kalau Misalnya Teman-teman Pilih Kurma Yang Udah Tua Banget Gitu Yang Masih Ada Bijinya Gitu Nah Itu Hasilnya Akan Lebih Merah Kuahnya Tehnya Yang Hasilnya Lebih Merah Dibandingin Kurma Yang Tanpa Biji Karena Kurma Tanpa Biji Itu Mungkin Pas Petiknya Itu Masih Tidak Terlalu Matang Tua Jadinya Nereka Kan Mau Pisahin Apa Sih Bijinya Kalau Misalnya Sudah Tua Mungkin Agak Susah Nah Kemarin Saya Sempat Beli Yang Ada Biji Dengan Yang Tidak Ada Biji Nah Perbandingannya Itu Adalah Tingkat Warna Teh Tersebut Oke Nah Misalnya Kalau Teman-teman Coba Jangan Kaget Kalau Misalnya Kurma Yang Dipilih Itu Tua Pasti Hasilnya Itu Merah Kuah Teh Oke Second info Dari Saya Nah Bagi Teman-teman Yang Mau Coba Silahkan Terus Teman-teman Kalau Misalnya Mau Lebih Pedas Boleh Tambah Lebih Banyak Jahe Tapi Jangan Terlalu Banyak Ya Guys Karena Kalau Misalnya Sesuatu Yang Banyak Atau Over Itu Tidak Bagus Oke Teman-teman Saya Minum Teh Rebal Ini Selama Satu Bulan Setengah Jadi Setiap Hari Saya Habis Makan Saya Rebus Teh Ini Terus Saya Minum Paginya Terus Sorenya Lagi Saya Minum Lagi Jadi Satu Kali Seduh Satu Kali Rebus Itu Saya Bikin Dia Dua Kali Minum Nah Kalau Misalnya Malam Itu Kan Udah Dingin Kan Saya Panasin Lagi Tapi Nggak Sampai Mendidih Jadi Saya Hari Minum Kadang Ada Si Satu Minggu Itu Satu Kali Lagi Malas Jadi Nggak Bikin Nah Saya Minum Selama Satu Bulan Setengah Itu Dia Pas Minum Awalnya Dia Langsung Sembuh Ya Guys Kakinya Perlahan Lahan Sembuh Karena Ini Kan Herbal Kan Nah Jadi Saya Minum Selama Dua Minggu Itu Udah Mulai Kelihatan Terasa Semakin Ringan Semakin Ringan Rasanya Terus Minum Minum Terus Jadi Sembuh Ini Bener Bener Pure Pengalaman Saya Minum Teh Ini Sakit Kaki Saya Itu Sampai Biasa Menjalar Ke Pinggang Itu Bisa Sembuh Tapi Saya Harus Tetap Jaga Kondisi Tubuh Jangan Sampai Terlalu Capek Kenapa Karena Kalau Misalnya Saya Terlalu Banyak Aktivitas Kayak Berdiri Jalan Dan Jarang Baring Itu Dia Sakit Lagi Loh Guys Tapi Saya Sampai Syukur Dan Sekarang Karena Udah Nggak Sakit Lagi Biasa Saya Satu Minggu Itu Kadang Minum Dua Sampai Tiga Kali Jadi Nggak Seti Oke Lagi Maksudnya Teman-teman Harus Perhatikan Kondisi Tubuh Teman-teman Apalagi Kalau Punya Penyakit Parah Dan Semperangan Minum Obat Ya Guys Atau Herbal Herbal Ya Soalnya Herbal Juga Obat Kan Terus Kalau Misalnya Parah Harus Periksa Ke Dokter Periksa Ke Dokter Spesialis Nah Pokoknya Video Ini Saya Hanya Sharing Pengalaman Saya Lagi Nah Kondisi Tubuh Masing-masing Kan Beda Ya Jadi Saya Harap Teman-teman Yang Nonton Video Ini Bisa Bicak Ya Kalau Misalnya Pengen Coba Ya Coba Kalau Misalnya Nggak Cocok Langsung Diberhentiin Aja Sekian Video Dari Saya Semoga Pengalaman Yang Saya Bagikan Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Setidaknya Membawa Sedikit Informasi Yang Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Salam Sehat Dan See you On my Next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax